Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Menjujuhlah teman KKR, perkenalkan nama saya Andris Gafral Pranika Tarjan Breistri. Saya biasanya dipanggil dan. Saya dari KKR GBKP Pasar, Pitung Medan. Hari ini saya sangat bahagia sekali karena masih berkesempatan berbagi kebenaran firma Tuhan kepada teman-teman semua. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alah Bapak yang kami kasihi, kami bersyukur karena kami masih bisa merenungkan kebenaran firma Tuhan. Kiranya roh kudus yang memampukan kami sehingga kami bisa menjadi berkat di tengah pemudaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman KKR, bahan yang akan kita renungkan diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5-8. Beginilah firma Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, semuanya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun aku beritakan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman KKR, saat pertama kali mama saya yang memberitahukan bahwa ada kesempatan berbagi firman lewat lomba korba ini, jujur, saya takut dan tidak percaya. Saya merasa, saya masih muda. Berbagi firman buat menyali seju. Apalagi, mengetahui bahwa temanya adalah, aku dilahirkan untuk mencidupkan. Saya sempat menolak dan terdiam. Namun, mama kembali muatkan saya. Dan mama menyuruh saya membaca kitab Yeremia. Setelah membacanya, saya sadar bahwa nabi Yeremia sama seperti saya. Yeremia adalah seseorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi saat dia masih muda. Tentu, Yeremia takut. Mengingat bangsa Israel suka bersungguh-sungguh dan suka memberontak. Sanggit takutnya, Yeremia membuat alasan yang bisa kita lihat di ayat ke-6. Begini budinya. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi, Tuhan sangat menyayangi Yeremia. Tuhan berjanji akan memberkati Yeremia selama-lamanya. Dan akan melindungi Yeremia kemanapun dia pergi. Teman-teman KKR, tahu enggak? Tuhan yang Yeremia sembah adalah Tuhan yang kita sembah juga loh. Nah, jika Tuhan memberkati Yeremia, maka Tuhan akan memberkati kita juga. Kita pun bisa menjadi Yeremia-Yeremia di masa modern. Bagaimana bisa? Teman-teman KKR, kita sudah punya identitas baru. Yaitu anak-anak benar di dalam Tuhan. Kita sudah ditebus Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. Nah, kita sudah terlebih dahulu diampuni dan sudah dikasihi. Maka, orang yang sudah dikasihi, maka dia akan mengasihi orang lain. Mengasihi Tuhan. Mengasihi diri sendiri. Mengasihi sekitar kita. Tentulah kita sudah menjadi berkat. Nah, jadi, mengapa harus takut menjadi berkat di tengah zaman yang semakin menakutkan? Teman-teman KKR, jangan takut. Tuhan selalu melindungi kita meskipun zaman yang semakin menakutkan. 1 Timotius 4 ayat 12 menuliskan, Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam berkatanmu, dalam tingkah lakum, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Nah, teman-teman KKR, itulah kunci kita untuk menjadi berkat. Kita pun bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Bagaimana bisa? Nah, teman-teman KKR, kita mulai dari hal-hal kecil dalam diri kita. Contoh, bersikap di tingkah laku yang benar, berbicara yang lemah-lembut. Jika kita melakukan itu, kita bisa menjadi berkat. Saya percaya, KKR, GBKP bisa menjadi berkat. Nah, sekian dulu firman Tuhan saya hari ini. Marilah kita tutup di dalam doa. Alah Bapak yang Maha Pemurah, kami bersyukur karena kami sudah diampuni oleh kematian Yesus Kristus. Sehingga kami mempunyai identitas baru, itu anak-anak benar di dalam. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan tadi bertumbuh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.